Perpita Halo teman-teman, pernah tahu gak sih apa itu Perpita? Perpita merupakan singkatan dari Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. Didirikan pada tahun 1960, Perpita bertujuan untuk melindungi dan mempererat hubungan persahabatan sesama pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Dimulai dari perkumpulan kecil beranggotakan 35 orang di National Tsengkong University, organisasi ini makin berkembang ke seluruh Taiwan dan mulai mengadakan kegiatan-kegiatan rutin setiap tahunnya. Saat ini, Perpita didukung oleh beberapa organisasi besar lainnya, antara lain, atau OCAC, Ikatan Citra Alumi Taiwan Se-Indonesia atau IKATI, Indonesian Overseas Chinese Association atau IOKAP, juga Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei atau KDII. Lalu, apa ya fungsi Perpita? Fungsi Perpita dibagi menjadi tiga, antara lain, penyelenggara kegiatan, penyalur informasi, dan pengakrab. Penyelenggara kegiatan Melalui setiap kegiatan yang diadakan, Perpita mengajak setiap pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh Taiwan untuk ikut serta agar tetap terjalin ke akraban sesama pelajar Indonesia. Saat ini, Perpita mempunyai tiga agenda yang diadakan setiap tahun, yaitu Mata Baru, Pekang Olahraga Perpita atau dikenal dengan POP, dan Gala Dinner. Penyalur informasi Melalui media website, Facebook, dan lain, Perpita akan terus menyalurkan informasi seputar Indonesia-Taiwan, seperti berita penting, kegiatan-kegiatan Perpita, loongan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Pengakrab Perpita akan secara aktif membantu setiap anggotanya bila ada kesulitan, dan mengajak para anggota lainnya untuk saling tolong-menolong. Jadi, apa lagi yang kamu tunggu? Ayo ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpita dan mengenal lebih banyak teman-teman Indonesia di Taiwan. Salam Perpita!